Puluhan karyawan Hotel Luksio Sorong Provinsi Papua Barat melakukan aksi mogok kerja guna menuntut hak sebagai karyawan yang dinilai tidak diperhatikan oleh perusahaan. Para karyawan ini hanya berdiri di depan hotel dengan membawa spanduk aksi mogok kerja yang dilakukan ini sebagai tuntutan atas hak karyawan yang tidak diperhatikan oleh perusahaan. Di mana karyawan menuntut perusahaan harus membayar rapelan kenaikan gaji Januari sampai Mei 2019. General Manager Hotel Luksio Wilayah Sorong mengatakan bahwa pihaknya telah melaporkan aksi mogok kerja karyawan tersebut kepada pemilik perusahaan dan tentunya masalah ini akan segera diselesaikan. Tidak hanya aksi mogok kerja hari ini, namun para pekerja akan melaporkan tindakan perusahaan pada Dinas Tenaga Kerja untuk ditindaklanjuti sehingga mereka kembali memperoleh haknya. Flora Batlayeri, Kompas TV Sorong, Papua Barat